Ada beberapa faktor yang membuat kita tak bisa menerima kenaikan pangkat, salah satunya kesehatan. Akibat terkena ledakan granat di tangan kanannya, Kolonel Bambang Utojo harus menjalani amputasi darurat. Langsung kembali bertugas setelah terbiasa memakai tangan kiri, Bambang mencoba bertahan di militer sambil menahan rasa sakit. Meski Bambang kemudian minta berhenti karena alasan kesehatan, terjadi konflik yang membuatnya kembali diangkat jadi Panglima. Bahkan pada Juli 1955, ia dilantik menjadi kasat. Namun karena para perwira ade menolak pengungatan Bambang, mereka pun tak menghadiri acara pelantikan itu. Iringan musik yang biasanya dilakukan oleh Garnison Jakarta Raya pun dilakukan oleh Kops Musik Pemadam Kebakaran. Setelah Bambang mengundurkan diri pada Oktober 1955, jabatan kasat diberikan kembali kepada Ahana Setyon. Terima kasih telah menonton!